Maksim dosis kedua, wajib menyertakan hasil negatif antigen yang berlaku 1x24 atau PCR yang berlaku 3x24 jam. Sedangkan yang baru satu, itu wajib menyertakan hasil PCR yang berlaku 3x24 jam. Aturan yang baru, untuk anak usia 6-17 tahun yang sudah vaksin kedua, tidak diwajibkan menunjukkan hasil screening COVID-19. Sedangkan yang baru satu, wajib menyertakan hasil PCR yang berlaku 3x24 jam. Untuk kegiatan pengamanan pelayanan operasional di selama masyarakat kebaran ini, kami tidak meliburkan 1.300 pekerja 26 Yogyakarta ini. Plus ditambah dari posisnya kurang lebih 126, dari sekuriti kurang lebih 206, dan kita on call bantuan dari tenaga TNI Waring. Untuk kedatangan penumpang di wilayah jawab 6 atau bukti ini, kita pantau dari data kurang lebih mulai tanggal 27, sudah mulai ada kenaikan. Puncaknya kita prediksi tanggal 29 kedatangan penumpang. Sedangkan untuk arus baliknya, kita prediksi mulai tanggal 5, 6, sudah mulai tinggi. Untuk ke arah baliknya, ke arah Jakarta. Sedangkan kurang lebih 5 petugas, 5 titik. Sedangkan untuk juru penilai jalan, kita juga menyiapkan ekstra. Untuk jalur utama, khususnya itu ada 7 rute. Dan untuk alat material dan siaga, yang kami siagakan untuk antisipati hal yang tidak kita inginkan, kita juga menempatkan di kurang lebih 17 titik. Jadi rata-rata di dua stadion ada kesiapan amus. Terima kasih telah menonton!